Dulu saya juga kebatinan, ikut subut, ya, ikut subut artinya menyembuhkan juga, saya juga, nah, tapi kalau mujijat itu yang tidak mungkin, jadi mungkin, jangan gak mujijati, mujijat-mujijatin, gitu ya, oh, oh, semalam saya jerawatan, saya berdoa, setelah berdoa saya oleskan, eh, mujijat pagi-pagi, jerawatnya hilang, itu bukan mujijat, gitu, jadi jangan hiperbola, dugalah, ya, Nah, itu mujijat yang terjadi, besoknya saya ke gereja, ya, gereja, oh, ini gereja, saya gak ngerti, saya pikir, Yesus itu nabinya, orang Kristen, gak boleh masuk Pertanyaan pertama, Ton, ini bukan masjid, katanya, ini gereja, oh, iya, benar, ya, wajarlah, dia nanya begitu, dipikir, kedua, kamu mabok, ah, dianggap mabok juga, saya bilang Wah, ya, wajarlah, ya, mereka bertanya, sampai saya harus bersaksi dulu, semalam saya bilang, Nabi Isa datang, susah banget, masuk gereja, harus bersaksi dulu Saya waktu itu gak ngerti, oh, harus diinterview dulu, kayak masuk ke satu negara, kan diinterview dulu, siapa kamu, katanya, boleh masuk, gak boleh masuk Oh, kalau masuk ke mesin, gak begitu, masuk aja, gak ada yang diwawancara, gitu ya Waktu itu saya hancur hati, saya nangis di belakang, ya, saya lihat pendetanya pakai baju hitam, indinya putih, ah, gak mungkin jadi pendeta, saya bilang Ya, terus di, di, apa, di majelisnya berjejer, pakai jas, pakai dasi, wah, keren-keren amat majelisnya Ada yang saya kenal, ya, setiap malam, main judi di rumahnya, buka meja Oh, orang Kristen tuh, boleh main judi, ternyata gak boleh, sudah kasih Ya, saya gak pusing lah, waktu itu saya samperin pendetanya Ternyata pendetanya tahu saya Lantas dia bilang gini, katanya Eh, eh, Pak Pendeta Ijinkan saya gosok WC-nya gereja Saya tahu diri, gitu ya Ini, I'm not belong to this people, orang baik semua di gereja, kan bajunya rapi-rapi Ya, wah, saya bilang Dia bilang, oh, terima kasih, eh, apa namanya Mas Tony, terima kasih, waktu itu saya masih dipanggil Mas, masih muda, belum dipanggil Om Terima kasih Mas Tony, pulang aja Saya tahu, ya, takut keyboardnya juga, saya bersihin juga, saya bawa pulang, ya Ya, itu, saya gak tersinggung, ya, kalau memang saya latar belakang saya Nah, itulah, hampir gereja pun saya gak boleh masuk Nah, lantas, dia, setelah berapa kali, dia cerita begini Pak Tony, katanya, saya nanti kenalin sama seorang pendeta Orangnya baik, kan ya Wah, orangnya baik, saya bilang Santa, saya berpikir Jangan-jangan, ada pendeta yang gak baik juga, nih Saya bilang, kan, ya dong, orangnya baik Berarti ada yang gak baik Jangan-jangan ada yang gak baik Saya bilang, Pak Pendeta Bukankah pendeta itu seharusnya baik, saya bilang Ya, kalau gak baik, masa jadi pendeta? Nah, kan begitu aja Nah, jadi waktu itu ekspektasi saya, begitu saya jatuh cinta, ini yang saya cari Ah, kita tuh hidup, gitu ya Setiap saya baca, oh ini untuk saya Oh, surat jatuh cinta, ya Nah, kalau orang jatuh cinta kan suratnya dibaca terus Saya dulu lagi SMP jatuh cinta, nih Naik ke pohon belimbing Saya baca lagi, Kang, Abdisono, saya kangen Aduh, berbunga-bunga Di WC, di WC juga sampai satu jam Mama settle, gedor saya Kamu ngapain di WC? Karena lagi jatuh cinta Saya itu supir forklift Ya, pas berhenti, saya buka Alkitab Wah, jatuh cinta Wah, saya bilang Pasti suhu-suhunya, boksu-boksunya Sakti-sakti, Alkitabnya aja luar biasa Nah, disitulah perjalanan saya Jadi, welcome pada saat mereka datang Wah, kamu pindah agama Saya bingung juga, gerejanya yang mana Ada yang kalem, nyanyi-nyahim Oh, 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 gitu Mana nih kotak, kan di film-film ada kotak Ngumpet di dalam, saya mengaku dosa Nggak ada, oh itu di Katoli Ya, udah begitu, ada lagi yang tepuk tangan Persis di country club Oh, ini country club gayanya, saya bilang Ya, ada lagi yang nangis-nangis Ada lagi, ada lagi yang loncat-loncat Kayak di disco, oh, sama nih Kayak di disco Lagunya persis Kalau di disco kan In the final countdown Wah, di gereja bangkit Seru kandang Wih, saya bilang Keren juga nih Nah, tapi saya jadi bingung nih Yang mana nih Nah, itu seiring dengan waktu Nah, tetapi Setelah pertamanya welcome Saya banyak ditendang juga Ya, pendetanya kan Wah, kalau ngedoain itu didorong-dorong Dorong-dorong Sampai jatuh-jatuh Nggak jatuh-jatuh Saya belum apa-apa Orang jatuh sendiri Nggak tahu kenapa Saya yang diusir Diusir setan, nggak pergi-pergi Saya gebrak setannya Pergi Wah, si Pantoni mah perdukunan Enggak dalam nama Yesus Nah, itu yang terjadi Ya Jadi, ada sesuatu yang tembok bagi saya Ya, sampai Tuhan izinkan Ya, saudara mau lihat track record saya silahkan Tuhan izinkan kalau dihina di fitnah mah udah biasa lah Ya, memang sampah masyarakat dulunya Ya, tapi kalau di fitnah Saya nggak terima loh Ya, dulu kan Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Di agama saya Ya Jangankan di fitnah Lu baru melotot aja Udah gua sikat Aduh, saya bilang Kok begini? Sampai saya bilang Tuhan mundur aja nih Nggak kuat Saya udah belajar Tahu firman Tuhan Ampuni Berkati Kasih musuhnya Nggak sanggup Tuhan Tapi Tuhan itu selalu whistle Di keping saya Orangku yang benar Whisper Pak Tony Bukan whistle Whisper Pak Tony Kalau whistle gini Tuh whistle Whisper Orangku yang benar akan hidup dengan iman Nah, katanya Aku tidak Tidak berkenan kepada orang yang menduarkan diri Tuhan nggak sanggup Ini saya di fitnah Saya bilang Ya, jemaat pun tahu Jemaat pun tahu Ya Nggak tahu karena saya mantan narkoba Atau karena saya ini mantan muslim Jemaat tahu pada diem juga Ya Tuhan, saya mundur aja Tapi Tuhan jangan katanya Nggak sanggup Dan saya sudah baca Ampuni berkati kasihi Nggak mampu saya Nggak mampu Sampai saya nangis Karena besok pagi harus ketemu dia Doanya pun bingung Tuhan ampuni dia Karena dia tahu apa yang dia lakukan Kalau orang lain kan nggak tahu dia yang lakukan Dia tahu apa yang dia lakukan Bingung Kalau nggak ada roh kudus Saya nggak mampu Ya Diusir sana Ditolak sana Gereja pun menolak saya Gosok WC pun gereja Tapi ada satu hal yang saya percaya Lantas waktu saya di fitnah begitu Saya udah nggak kuat Saya datang ke Semarang Ada Ibu Elizabeth Pada Tanda Nasional Tuh nggak Orangnya Tuna Netra Waktu saya masuk ke rumahnya Dia langsung tunjuk saya Papa Neta Katanya Aku tahu kau sakit hati Ada dua pilihan Ya Kamu klarifikasi Belum tentu Mereka percaya Ataupun mereka percaya Belum tentu di pihak kamu Kedua Katanya Serahkan kepada Tuhan Aku yang mengangkat engkau Di atas bangsa-bangsa Buat tahun loh Saya lewat gereja saya itu Buang muka Padahal di kota itu Dalam satu tahun Itu nggak kembalikan Karena Tuhan juga 125 preman Copet Gerarong Pelacur Sampai ladyboy Kita layani Bertobat Akhir baru Ya Karena ada suatu fitnahan Buang muka Waduh sakit Salah apa Nggak di Nggak di Apa Nggak dibereskan Tapi dua tahun kemudian Tahun 2001 pertama Saya ke Amerika Saya tinggal di Brooklyn Di Tinchel Tinchelnya itu Apa namanya Rehabilitas terbaik Lantas Pintu saya diketuk Pastor Tony Muhammad Bastaman Who are you Siapa Saya bingung Saya juga Biasanya bangun pagi Biasanya saya tidur di got Bangun-bangun di penjara Aduh ini di mana Ada gambar Tuhan Yesus Astagfirullah Haji Saya ini murtah Aduh Saya ini pendeta Pendeta kan harus Harus sopan Aduh Saya ini pendeta Beneran Saya baru saja 5 menit Saya juga bingung Nanya saya siapa United Nation Berserikatan Bangsa-bangsa Telepon kami Anda diundang Untuk berbicara Lantas saya tersungguh Di kegituan Karena apa Ya tentunya Secara daging Gak percaya juga Siapa yang Apa gak salah nih Ya Tapi itulah firman Tuhan Ya Bulu yang terkulai Tidak dipatahkan Semangat yang pudar Tidak dipadamkan Pada saat saya Membunuh diri Tuhan comot saya Ya Tetapi kembali lagi Dimana dunia Menolak saya Bahkan gereja pun Sering menolak saya Ada satu yang Tidak pernah menolak saya Namanya siapa Yesus Kristus Serah kasih Ya Di PBB Karena waktu itu juga saya Berintis Gerakan Nasional Anti-Narkotika Ya Merancangkan undang-undang Narkobi Bersama Pak Hendrioso Di Ningrat Ya dia Saya bantu dia lah Saya buka rehabilitasi gratis Gak pakai tarif Ada 20 Rehabilitasi Kristen Ya Semuanya Waktu dikumpul ini Oh ini saya bahas Teknik ini Teknik ini Terapi ini Pas ditanya Pak Tony Terapinya apa Gak tahu Saya bilang Yang saya tahu Rehabilitasi saya gratis Maksudnya gratis apa Gak pakai tarif Saudara ke masjid Kencellingan Gak pakai tarif Saudara Saudara ke gereja Kasih kolekte Gak apa Gak bayar Ya Kita hanya pakai Apa Persembahan Semua staff saya Digaji Gak digaji Pelayanan Dan saya orang terakhir Dapat gaji Ada bos Gak ada bos Kita melayani Tuhan Saya pikir Saya ditepokin loh Oh hebat Kamu ya Pindah iman Dimusuhin Kan harusnya Hebat iman Harusnya kan Begitu Ada apa Ya itu banyak hal Terjadi Ya Saya ke Amerika Tahun 2005 Ya Ini Saya Melayani di satu gereja Waktu itu Saya mau Apply asylum Saya bilang sama Puan Betta Nanti saya urusin Katanya Apa Saya kan Bahasa Inggrisnya Gak bener Dikin afti david Udah mau habis Fisa saya 6 bulan Bokso Pak Peneta Ini saya mau habis nih Apa namanya Ini Keburuk Habis overstay Tenang aja Pak Tony Saya juga belum beres Loh Kok jawabannya gitu Mentang-mentang Kamu belum punya surat Jadi harus Saya juga harus Diikuti dia Ya waktu itu Saya gak terima Ya Kok begini Saya bilang Ya Itu Ya kalau dibilang Kecewa Kecewa Ya Saya bilang Di satu gereja lagi Saya bilang Arisan katanya Antara kebaksyan pertama Sama kedandu Ada arisan Ada arisan Ya Pak Tony ikutan Enggak ah Saya mau kecewa Ngeton Kamu jangan so suci Enggak Saya memang gak mau Kan urusan gue Tuhan bilang Waktu saya di Chinaton Saya denger Suara Tuhan Rumahku adalah rumah doa Bagi segala bangsa Saya bilang Pak Pendeta Barusan saya denger Kata Tuhan Ini rumahku rumah doa Diusir winter-winter saya Mobil saya gak ada heater Di New York Diusir loh Mobil winter Winter di New York dingin sekali Saya tidur kedinginan di mobil Udah begitu Bangun pagi Dapet tiket lagi Dapet tilang lagi Salah parkir Tapi There is no room for me in the church Ini yang terjadi Ya tadi saya katakan Saya divita Bukan saya Merasa benar Atau gak benar Karena semua orang Gak benar Tapi Tuhan izinkan Terjadi ini semua Ya Nah jadi kembali lagi Ini ada sesuatu yang Aneh Dan disitu Saya dilayani Di organic church Nanti sodara Klik sendiri Organic church Itu dikatakan begini 80% believer In United States 80% Ya orang Percaya Di Amerika Di Amerika nih Bukan di Indonesia Ya Sudah tidak ke gereja lagi Bukan mereka jadi ateis Bukan Atau pinak agama Bukan Sudah tidak ke gereja Yesus gak salah Akitab gak salah Nah loh Jadi yang salah siapa Gereja Sudah kasih Saya bicara begini Saya itu NGO Di salah satu gereja Ya Berarti kan Menegur saya juga Aduh Saya bilang ada apa Kesalahan gereja Kalau saya Kalau salah mah gampang Ngaku aja sih Benar gak Ada apa Tuhan dengan gereja Dilihat disitu Satu Judgmental Suka menghakimi Kedua Ya Itu dari Statusnya mereka Kenapa suka menghakimi Ya orang berdosa Gak boleh masuk gereja Katanya Kalau mau pelayanan Harus pakai tanco Rambut gondro Gak boleh naik mimbar Waduh Ngerokok Gak boleh naik mimbar Ya benar Saya juga gak setuju Tapi banyak dosanya Yang lebih dari ngerokok Ada di mimbar juga Dosanya lain ya Pak ya Ya Dosanya lain Gak kelihatan Kan kalau ngerokok Kelihatan Nah Oh begitu Judgmental Ya orang Homeless mau ke gereja Ditutup pintunya Kalau di masjid Kagak Oh ya Saya bilang Judgmental Ya I desire mercy Kata Tuhan Yesus Yang kukandaki Adalah belas kasihan Ya belas kasihan itu Aku datang untuk Berapa orang berdosa Itu Statistik mereka Kedua Hipokrit Hypokrasi Apa yang diajarkan Seperti Yesus Gak dilakukan Yesus Yesus duduk Dengan pelacur Ya Pada saat pelacur Bertobat Saya waktu saya Sekolah di Hagai Institut Di Hawaii Itu Semua Ambat Tuhan Seluruh dunia Berdoa Lawatan Allah Sedang ke jalan-jalan Dilemanya apa Ya Pada saat Orang berdosa Datang ke gereja Gereja belum siap Oh ibu Baru iya jemaat Baru iya Katanya Ibu tinggalnya di mana Saya tinggalnya Di tempat kerja saya Kerjanya di mana Saya kerjanya Di Kramatunggak Jadi apa Jadi PS Kak Jemaat lama Jemaat baru datang Jemaat lama Pada kabur Masalahnya apa Kurang dewasa Rohaninya Kalau orang dewasa Rohaninya Siapapun juga Bisa diterima Contohnya Yesus Nah Tuhan Yesus Duduk dengan orang Apa Dep kolektor Pemungu cukai Itu Lihat gurumu Duduk dengan orang Berdosa Itu Yang terjadi Itu statistik mereka Apa yang kita hot Bahkan Tidak kita lakukan Jadilah terang Jadilah ya garam Tetapi tertutup Tidak transparansi Kalau tidak transparansi Kan orang Ada apa Di rumah ini Ya Jangan-jangan Dananya kemana Kan Diberkati Pakai jam Jam tangan baru Jam tangan bagus Oh ini uang Perpuluhan Karena tidak Transparansi Jadi kan orang Berandai-andai Yang salah Siapa Jangan salahkan Jemaat Oh itu Cincinnya Berlian Katanya Jangan-jangan Dari perpuluhan Gue Siapa tahu Dia itu Dikasih Ada yang ngasih Kan Tidak salah juga Karena tidak Tertutup Tidak terbuka Jadi orang negatif Jangan salahin juga Nah Jadi tidak transparansi Ketiga UUD Waduh Mari Apa Rumahku Apa Bacain aja deh Sekalian ya Rumahku adalah rumah Doa bagi segala bangsa Tolong mas Agus Tolong dibacakan Tolong dibacakan Bisa bantuan ya Om Kodek Atau Bu Mayak Marcos 11 ayat ke 17 Marcos 11 ayat ke 17 Marcos 11 ayat ke 17 Dibacakan aja Dibacakan aja Marcos 11 saya bacakan Lalu Mengajar mereka Katanya Bukanlah ada terturis Rumah Rumahku Akan disebut Rumah doa Bagi segala bangsa Tetapi Kamu ini telah Menjadikan Sarang Penyamun Ya Marcos 11 ayat ke 17 Rumahku adalah rumah Doa Kalau 16 deh Mundur sedikit Ya Dari 15 Dari 15 Ya Lalu tibalah Yesus Dan murid buridnya Di Yerusalem Sesudah Yesus Maik Masuk ke bait Allah Mulailah Ia mengusir orang-orang Yang berjualan Di bait Allah Jangan berjualan Meja-meja penukar Uang bangku-bangku Dibalikan Hanya satu kali Yesus marah Rumahnya Bait Allah Sinagognya Bait Allah Sekarang kan bisa tubuh kita juga Jangan Yesus not for sale Tidak diperjual belikan Makanya satu kali Yesus marah Di rumah Allah Aku ada yang diperjual belikan Nah Sudah kekasih Nah jadi kembali Kembali itu Ya UUD Kalau muda Dan saya Urusannya ya Itu mak Saya gak ada urusan dengan pemerintah Jadi ada apa Nah sekarang ini Live di mana-mana Ya Ladang sudah menguning Ladang sudah menguning Ya Penuainya kurang Sebenarnya penuainya banyak Cuman lockdown semua Lockdown di rumah Oh Amsal Amsal Harus ada Sudah kekasih Memangkan gak Gembalakanlah dombaku Tuhan Yesus tiga kali loh Bicara sama Petrus Dombakunya domba Yesus Domba Yesus Bukan Dombaku ini Gereja GPIB Atau G Enggak Bukan domba-domba Tuhan Nah Saya jadi bingung Sudah kekasih Ya Bingung saya Kenapa Pertama banyak sekali Denominasi Ya untung tidak Bunuh-bunuhan seperti Kalau di Mesji dulu Jemaat pindah Kayaknya gak pusing Tapi kenapa Kalau Di gereja Jemaatnya pindah Pada pusing Pada berantem Ya Dan yang lucunya lagi Untuk kalangan sendiri Ya Oh ada jemaat baru Padahal stok lama Pindah dari gereja yang lain Yang sudah terima Yesus Gak usah diinjilin Ya Kok udah Yang diinjilin itu Yang belum kenal Tuhan Beritakanlah injil Kepada seluruh bangsa Kok udah kenal Tuhan Diinjil lagi Disana gak ada roh kudusnya Pindah aja ke gereja saya Yang satu lagi Sesat Sampai saya kaget loh Ya Waktu media baru Muncul Beda doktrin Sesat menyesat Oh beda doktrin Sesat ini Katanya Ini dasarnya firman Tuhan Yang satu juga Pakai firman Tuhan juga Ini yang sesat Aduh Aduh Aku kan bingung Saya rasa Semua murtadinya juga bingung Yang benar bagaimana Si A pakai firman Tuhan Si B pakai firman Tuhan Pada saat saya Baca di firman Tuhan Ibis juga pakai firman Tuhan Ya Pada saat Yesus digodai Di Matthew 4 Di Matthew 4 S11 Nanti baca terlalu panjang Yesus setelah Buasa 40 hari Digodai sama iblis Yang menggodainya itu Lucifer Roh pemerintahan Roh pemerintahan Ya Jika kau anak Allah Rubah roti Batu jadi roti Ada tertulis Kata Tuhan Yesus Bukan roti saja Eh Iblis pakai Ada tertulis juga Ada tertulis Kalau memang anak Allah Jatuhkan katanya Dari tempat tinggi Oh Berarti Iblis juga pakai firman Tuhan Ya Yesus pakai firman Tuhan Karena dia Allah Dari sorga Nah iblis juga pakai firman Tuhan Nah Jadi kalau ribut Ini firman Tuhan Apa firman Yang mana Ya Iblis juga pakai firman Tuhan Ya firman Tuhan Tetap firman Tuhan Ya Tergantung daripada Kita mendeliverinya Perpuluhan Pro dan kontra Saya gak pusing Ya Ada firmannya Saya Bayar perpuluhan Ya Saya mengajarkan perpuluhan Tapi saya tidak dapat uang dari perpuluhan Untuk supaya diberkati Kalau saudara tidak bayar perpuluhan Saudara Mas saudara Ya memang ada ayatnya Tapi tonasinya jangan disitu dong Jangan dipaksa juga Dipaksanya apa Ya Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Kalau dipaksa Tuhan juga tidak berkena Ajarkan Jadi teladan Nih Duit saya dulu pakai 100% buat setan Ke disco Narkoba Kenapa sih 10% aja pada ribut Katanya mengasihi Tuhan Kan begitu Nah jadi kembali lagi Ya Jemaat miskin di Bali Gak punya sendal Saya ajarin perpuluhan Pak Tony saya gak punya uang Punya apa Punya singkong 10% singkongnya bawa ke gereja Yang satu lagi Saya gak punya singkong Punya daun singkong Bawa daun singkongnya ke gereja Satu bulan gerejanya diberkati Karena apa Merah kuning hijau Pakai baju Karena apa Memang ada firmannya Kalau ada oknum-oknum Yang mengajarkan itu Ya bukan berarti disalahkan perpuluhannya dong Salahkan oknumnya Jadi kenapa Kalau kita tulus menceritakan firman Tuhan Kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan Firman itu akan berkuasa Ya Ya Jadi firman Tuhan berkuasa itu Karena kita ada roh kudus Nah ada kuasa Nah hari-hari ini Ya waktu saya masuk ke gereja Pak Tony Saya sudah berdoa Buat orang-orang muslim Puji Tuhan Doa saya diterima Tapi hari-hari ini Tuhan sudah jawab loh Bertahun-tahun kita berdoa Buat Sekarang Murtadin muncul dimana-mana Nah itu kan istilahnya Murtadin Ya Mereka datang ke gereja Lapor Pak Tony saya datang ke gereja Gerejanya ditutup Jangan ke gereja saya Nanti saya kena imbasnya Ya Mau dibatis gak mau Ke gereja itu aja Nah loh Kan aneh Itu kan suatu pertanyaan Pertanyaan besar Di dalam hidup saya Kenapa sih orang gereja itu Berdoa buat Orang muslim Menangka nih Di depan kita ladang Sudah mengundi Hampir busuk Nah Karena penuhannya kurang Bukan penuhannya kurang Penuhannya ada Tapi gak mau kerja Maunya berkat Gajinya mau Kerjanya kagak mau Ya Oh kan Kami selalu Menyembah Yesus Memandang salib Dengan hati yang hancur Piku Kata Tuhan Jangan dipandang aja Denyai yourself Ada harga yang harus dibayar Ada lagi Saya menginjil kemana-mana kan Saya bikin Apa namanya Kurikulum vitae itu apa namanya Biodata Ya dong Karena gereja banyak yang gak tau Track record saya Dengan biodata Mereka bisa cek kemana saja Ya Ya Tanggal setian Saya disana Itu biaya Terakhirnya saya tulis By the grace of the Lord Ya Karena kasih karunian Tuhan Ijinkan saya baptiskan Lebih dari 900 orang Preman Coklet Garong Dan sudah 40 Jadi hamba Tuhan yang luar biasa Kesaksian Yang marah siapa Penerta juga Jangan sombong di grup lagi Grup-grup hamba Tuhan Jangan sombong bawa jiwa banyak Billy Graham aja gak sombong Aduh Salah kesaksian Billy Graham aja gak bangga Katanya Bukankah firman Tuhan Kita berlomba-lomba Membawa jiwa Udah ditulis Saya peperangan rohani Karena saya ini ghostbuster Lagi kerja nih Saya ini uber driver Ya Uber luxury car Ya Saya ber Lagi itu Saya matiin dulu nih Saya masukin dong Ke Facebook Zaman Facebook Karena saya gak aptekan Masukin grup Masukin grup Ada 40 grup Ya di depan saya kan Ada sepirnya Mulailah Inilah San Francisco Kota termahal Di dunia Karena Tuhan saja Kayak kaya Saya ini penyandang cacat Fisik dan mental Officially Tapi karena saya Sudah sembuh aja Ya Karena mujijat aja Saya bisa tinggal Di San Francisco Middle class Argon Saya mulai nih Ini homeless-homeless Ajarkan peperangan rohani Orang-orang bilang Oh begitu ya Orang Kristen Katanya peperangan rohani Ya Ya Ada lagi Puji Tuhan Ikut berdoa Eh ada yang protes juga Saya pikir Saya peperangan rohani itu Lawan saya Iblis akan nyerang saya Yang nyerang pendeta juga Eh Kok yang merang pendeta Bahasanya rohani sekali Pak Tony Kami bersyukur Kamu ngajarin Peperangan rohani Tetapi Kenapa dimulainya Pake Mercedes Ben Ya kan Saya lagi masukin gitu Kameranya ke depan Bukan Honda Emang saya berdosa Pake Mercedes Ben Ya Padahal yang nulisnya juga Pake Mercedes Ben Ya Memang Memang mobil saya Bukan bemo Apa Salah Bukan saya Membela diri Ya Jemaat saya ini Jual recycle Saya bawa ke Mobil saya Saya gak panggil Amigo-amigo Itu mobilnya butut Sewain aja Ya Ada homeless lagi mau belanja sama Bu Yayang Ada homeless Tuhan gerakan You need You need a lift Ya Maksudnya Mau perlu Iya Dia duduk loh sebelah saya Istriku di belakang Karena kita bawa anjing Bau-bau Kalau mau sombong Pake bemo Bisa sombong juga Bukan masalah Mercy Enggak Mercy Kan Nah itu yang terjadi Aneh kadang-kadang Enggak masuk pikiran saya Nah jadi kembali Pada saat sekarang Kita bersaksi Dipadamkan rohnya Ada roh namanya Bahasa Ibraninya itu Roh pemadam kebakaran Ya Bahasa Belandinya Belanwir Ya Orang lagi menyala-nyala Oh preman rohani Menghina Halus kasar Ya Tetap aja di aniaya Saya bukan Perdebat Bukan Ya Saya ini orang Sunda Orang Sunda itu Herang China Benang lautnya Tapi kan saya gak berani Menghakimi yang lain lagi Ya Menghakimi lagi Ya Tetap aja dikebukin juga Nah saya dengan baik-baik Ya Gak pernah maksain orang Banyak juga oknum Ngasih supermi Supermi belum ketelan Terima Yesus Terima itu oknum Jangan dipaksa Ada juga oknum Kristianisasi Kalau kita kan memberitakan Injil Nah waktu kasus Abi Saifuddin Ibrahim Masuk penjara Ya Pro dan kontra Pro dan kontra Ini di gereja Oh tidak punya hikmat Katanya Berani mati Tapi jangan mati konyol Ya Ada lagi yang bilang Kalau begitu rasul-rasul Tidak punya hikmat lagi Nah kan Betul gak Dua Ya Ya biasalah Kalau yang takut Itu suka begitu Saya gak pusing Yang saya lihat Semua orang ada Ada kelebihan Dan kekurangannya Dengan si Abi Masuk penjara itu Semua media muncul Datanglah Apa Yang namanya judulnya Apologetik lah Ya penginjilan Murtadin-murtadin muncul Ya Saya gak pusing Lihat dari buahnya aja Ya saya juga dekat dengan Abi Bukan saya belain Abi loh Bener gak Ya istri saya pernah ada Masalah dengan anak rohani saya Ya orang Kristen Jangan bela Denominasi Jangan bela teman Pada satu poin Istri saya salah Saya tegur juga Saya gak belain istri saya Karena dia istri saya Tetapi dia tetap istri saya Mama saya ribut dengan pembantu Ya Saya pak belum kenal Tuhan Pembantu gak boleh pulang lebaran Katanya Nah loh Mama gak boleh begitu Pembantu juga punya hak asasi Kamu jangan sok-sokan hak asasi ya Mentang-mentang pulang dari Belanda Bukan Pembantu juga punya hak Saya I love my mother Tapi kalau salah Jangan dibelain juga Salah katakan Iya di atas Iya tidak Di atas tidak Dan kita pun kalau salah Ngaku aja Nah Apalagi kalau bos Aduh kalau bos Salah Oh pakai hikmat Nanti kalau ditegurkan Gak turun juga dananya Ya biarinlah Kuduskan Sucikan Apa Uang yang gak halal itu Jadi Nah sodara kekasih Ngeri Ya Saya bukan Ya tolong Disini sodara banyak yang melihat Ya Saya tidak katakan Saya ini pengalamannya Ladang sudah menguning Di hadapan kita Ya Yuk kita Apa Nah Saya akan bawakan ayat yang terakhir aja deh Nanti kepanjangan Nanti kita Sambil move on Ya Yuk kita baca di Heskel Di Heskel 1 ayat 10 sampai 11 Ya Ada juga yang nyerang saya Apa Oh kan harus seperti Yesus Kata kalau menginjil Yesus itu kasih Ya betul Ya Saya juga transform Ya Transformnya apa Dulu Jangankan saya di fitnah Di prototin aja Saya Nah sekarang saya mampu Karena roh kudus Ya Di fitnah Ampuni berkati Saya pulang ke Indonesia saja Kepala saya halal kok Ya Kepakistan saya juga halal Ya Nah oke Yesus 11 Sorry sorry Yeheskel Sorry sorry Ayat Yeheskel 10 11 10 11 Ini berbicara Tuhan Yesus Ya Sifat Muka mereka kelihatan begini Keempatnya Mempunyai muka manusia di depan Yesus pernah datang sebagai manusia Muka singa Singa itu berbicara Dia itu adalah Raja hutan Penuh dengan otoritas raja Di atas segala raja Yang mau berdaulat Atas kehidupan kita Karena kita sudah ditebus Ya Di sebelah kanan Muka lembu di sebelah kiri Ya Muka lembu itu apa Lembu itu pekerja keras Ada ayat yang mengatakan Jangan engkau memberangus Lembu yang sedang mengirik Artinya apa Ya Pekerja Tuhan Pelayan Tuhan Jangan diberangus mulutnya Ya Ayat di atasnya lagi itu Dikatakan Wajah pekerja itu Mendapatkan upahnya Tapi jangan mencari upah Dan Raja wali di belakang Raja wali itu apa Raja wali itu menantang badai Menantang badai Raja wali ini menantang badai Ya Kita bukan Bukan Ayam jago Ayam jago itu apa Ayam jago itu Kongkorongoknya Di gereja Kongkok Kita Buat Iblis Gemetar Kongkorongok Prok 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 Di luar gereja Iblis buat Kita gemetar Apapun juga Ketakutan Alasannya Fear is not from the Lord Berani Juga ada dua Berani daging Berani roh kudus Petrus berani Karena daging Saya siap mati Buat Tuhan Tapi dia menyangkal Yesus tiga kali Kurang apa Petrus beraninya Kupik orang dipotong Pelaut Pelaut itu gak ada takutnya Saya juga bekas pelaut Tetapi dia menyangkal Yesus tiga kali Tetapi pada saat Dia penuh dengan roh kudus Di hadapan mahkamah agung Ya Dimana Yesus disalibkan Dia menyangkal Yesus Dikatakan Tidak ada Kuasa Yang bisa diselamatkan Oleh karenanya Nama Yesus Nah Terima kasih Sampai dimana Kita menyangkal Yesus Ya Sekarang begini deh Dia lagi ngumpul aja Di cafe Ada orang Islam Orang Buddha Orang Hindu Lagi ngumpul Ada yang nyeletuk Agama-mama semua juga sama Katanya Ya Agama-mama semuanya sama Yang penting kita kan Buat baik Banyak jalan menuju Roma Bagaimana sikap saudara Kalau saudara bilang Iya Saudara pengkhianat Raja kita Penebus kita Kekasih jiwa kita Diduakan Dia ala yang cemburu Kalau saudara diam Silent is not goal Saudara juga kompromi Kompromi Ya Nah Jadi kembali lagi Saudara kekasih Ya Itu pun udah Menyangkal Yesus Ya pastor Kalau dibilangin Oh tidak Yesus mengatakan Akulah jalan kebenaran Dan hidup Nanti saya dipecat Dari kerjaan saya Nanti saya diusir Itulah salib Yang harus kami pikul Pakai hikmat Hikmat itu ada dua Hikmat manusia Atau hikmat Tuhan Hikmat manusia itu Stay away from trouble Cari aman Pakai hikmat Ya dong Kalau saudara mau denger Suara Tuhan You are on trouble Aku mengetus engkau Bagaikan doma Di tengah serigala Konyol Jangan katakan Mati konyol Enggak Ya Itu kan konyol Pergi dari Urkasdim Orang kaya loh Ibrahim itu Dia nurut Karena dia bergaul Dengan Tuhan Orang gila Gak pakai akal Bikin perahu Di gunung Nabi Nuh Untung Dia bergaul Dengan Tuhan Nah hikmat itu Yang mana Nah jadi kembali lagi Ini dari saya Ya Jadi kembali lagi Saya ini di gereja juga Pada saat Saya mengatakan Saya berapa Terkena pedang juga Terakhir Satu menit Dengan adanya LGBT Gereja terpecah Ya Amerika Ibu Linsit Tadi akan di poin ini Gereja terpecah Pro dan kontra Akita Dengan jelas Roma 1 Ayat 27 Dan 31 Barang siapa yang melakukan Dan Setuju Akan dihukumati Ya Waktu ada pemilihan Presiden It's not about Biden It's not about Donald Trump Agenda Yang berlawanan Dengan Alkitab Kita jangan setuju Karena apa Karena Banyak Pendeta disini Juga yang Tidak punya izin tinggal Kalau jemaat Tidak punya izin tinggal Memang gak ada Penuhilah bumi Better life Survival Tapi kalau udah jadi Hamba Tuhan Kita ini jangan jadi Yunus Disuruh ke New Delhi Perginya ke New Jersey Disuruh ke Berbas Perginya ke Brisbane Disuruh ke Kroya Perginya ke Korea Nanti jadi Yunus Masalahnya Kalau awalnya aja Kita bohong Ngurus apapun Juga jadi bohong semua Nah Pak Tony Jangan bicara Politik Bukan Saya standing Alkitab Saya gak mau Apa Mengiyahkan agenda Yang berlawanan Dengan Alkitab Terpecah lah Indonesian pastor Di Amerika juga Ya Pak Tony Jangan ngomong politik Nanti pecah Hamba Tuhan Gak akan pecah Kecuali Alkitabnya beda Aku gak tau Jangan-jangan beda Alkitabnya Nah Kumpulah doa bersama Ya Karena si Biden Ini Presiden ini Katanya 11 juta orang Yang gak punya surat Jadi Jadi surat Nah Kan Ngapain juga Seribu orang Dikumpulin Meneta Berdoa Tapi tidak sepakat Firman Tuhan Dua-tiga orang Berkumpul Aku hadir Dan sepakat Boleh minta apa saja Kalau gak sepakat Kan Mau seribu orang juga Gak sepakat Tuhan gak akan denger juga Mending dua-tiga orang Nah Saya bukan protes Saya berbicara Di lapangan Apa adanya Ya Mungkin ada jawaban Di antara saudara Itu juga Oh ini kamu Preman Kalau udah jadi Tuhan Jangan jadi Preman Ya Paulus Preman loh Jihadis terbesar itu Paulus Ya Dia di penjara Nah tapi oke lah Nanti terlalu banyak Ya Kita pun berubah Saya pun mengampuni Memberkati Datang saya ke Indonesia Orang yang mengenai saya Gigeser Rontok Apa saya buka Harus bukakan nih Rontok semua Tapi Tuhan ampuni Berkati Saya datangin Kasih itu action Nah Jadi itu Bukan unek-unek Itu yang terjadi Nah di lapangan Ini garis besarnya Kita ini Murtadin Di channel We are Murtadin Ya Ada pertanyaan Gereja Kok berdoa Supaya kita Terima Yesus Ya Sekarang ini Udah pada diusirin Nanti Ibu Linsi akan cerita Ke gereja ditolak Gereja kenapa Kam am tumi Hai orang yang letih lesu Mereka letih lesu Datanglah kepada Yesus Bukan datanglah ke gerejaku Kata Tuhan Go Kam kam Nah itulah yang terjadi Nah kembali lagi Jadi Saya membereskan Kepada saudara-saudara Ya Yuk sama-sama Ini panen sudah menguning Ada Kemarin dimurtadin lagi Lebih parah lagi Gereja bukan tidur Pak Tony katanya Gereja mati suri Maksudnya apa mati suri Jantungnya masih berdegak Tapi tidak berfungsi Lumpuh Itu bukan dari saya Saya bisa katakan itu dari yang lain Nah kembali lagi Saya pun di gereja Ya Dengan teguran itu Saya mau teladan Yuk kita sama-sama bertobat ya Biar Jangan ada bisnis di gereja Itu aja Untuk sementara Itu dulu Silahkan Pulinsi Kita di We are for Murtadin Sebenarnya banyak yang mengalami Penolakan-penolakan Dari Dari gereja Ya Ini ada Bu Maya juga Yang pernah mengalami Ketidak apa Ketidak Ketidak enakan di gereja Penolakan di gereja Ya mungkin Bu Maya Bisa cerita sedikit Bu Maya Bu Maya Ya Kalau menurut saya sih Gereja Tidak siap ya Dengan Dengan petobat-petobat baru Nah kita Petobat baru itu kan Butuh belajar Butuh dibimbing Kita tidak bisa jalan sendiri Gitu Tapi Saya waktu itu sudah Pergi ke beberapa gereja Ya Satu dua tiga gereja Tidak ada Tidak ada saya dapatkan Yang namanya Pemuritan Bible class itu Tidak ada Terus Ada sih Gereja bagus Pengajarannya bagus Saya Saya bilang Saya kepengen ikut Kelas pemuritan Tapi untuk menjadi Ikut Gabung Pemuritan itu Harus bergereja Minimal dua tahun Gitu ya Kalau gak salah Waktu itu Dalam hati Ya ampun Mau belajar aja Kok pakai Sarat-sarat gitu sih Itu pertama ya Itu gereja Batu sandungannya Itu adalah gereja Batu sandungan kedua Adalah orang Kristen Itu sendiri Saya Saya mengajar Di sebuah sekolah Kristen Dan mayoritas Ya semuanya Gurunya Kristen semua Tapi Saya tidak mendapatkan Teladan dari guru-guru Yang beberapa juga Seseorang pendeta Yang Saya tidak mendapatkan Saya justru Apa ya Saya kayak Saya Setiap kali saya datang Ke sekolah itu Saya merasa kayak Kayak terhimpit gitu loh Saya kayak diintimidasi Di Si Maya mah Baru Baru bertobat aja Ngomongnya udah kayak Pendeta aja Namanya juga baru bertobat ya Orang baru bertobat itu kan Menggebu-gebu Ngomong Maunya bersaksi Mulu Nah itu Rupanya mereka Gak suka gitu loh Jadi Ya itulah Sebetulnya Dunia Kristen Tidak Tidak siap Dengan Petobat-petobat baru Ya Rantas nih Lagi Mau Mereka Mereka Gak suka Kita bersaksi Kenapa Orang-orang Kristen Atau gereja-gereja Tidak senang Dengan kesaksian Kesaksian Murtadin ini Ya Karena mereka Gak punya kesaksian Kita punya Kesaksian Melawan Iman kita Kita punya Kesaksian Untuk melawan Agama kita yang dulu Istilahnya Itu perang Perang Yang paling hebat Ya Antara Dua keyakinan Karena keyakinan ini Keyakinan Islam ini Ditanamkan Dari semenjak kita bayi Ditanamkan Di doktrin Harus begini Harus begitu Diajarkan Untuk hal seperti ini Diajarkan Untuk seperti itu Ya Itu setiap Setiap Malam Setiap hari Diajarkan untuk ngaji Gak boleh nanya Kalau nanya Ditabok Digebuk Dipakai penggaris Di apa Tepak Pakai penggaris Ya Itu disiplin Seperti itu Sementara kan di Kristen Gak ada seperti itu Saya yang lihat Banyak kok Anak-anak Kristen Gak ada yang baca Gak baca Alkitab Tapi kalau di Islam Mereka Diajarkan Harus Baca Quran Mau ngerti Gak ngerti Mereka baca dulu Ya Belum lagi doktrin Di sekolah-sekolah Sekarang Sekolah sudah mulai Mendoktrin Di doktrin kan Nah ini dua keyakinan Keyakinan Satu nih Si Islam ini Ini sangat kuat Kalau kita bisa Melangkah Percaya kepada Yesus Kristus Dan meninggalkan Islam kita Itu perjuangan Bukan perjuangan Semalam Atau dua malam Itu perjuangan hidup Belum lagi Kalau kita sudah Ada yang ketahuan Islam Islam meninggalkan Islamnya Lalu masuk ke Kristen Atau percaya Kristus Atau meninggalkan Islamnya aja Belum lagi Kalau ketahuan Kalau mereka masih sekolah Ada yang diusir Ada yang dipukulin Ada yang dikunciin Ada yang dibully Belum lagi Yang orang-orang Seperti saya ini Gak bisa Keluar dari Islam Keluar dari organisasi Aja gak bisa Orang-orang Seperti saya itu Lu keluar Lu mati Udah itu aja Lu keluar Or else Istilahnya Seperti itu Ini perjuangan Tapi orang-orang Di gereja Pendeta-pendeta Yang merasa besar Yang tidak pernah Mengalami Bentrokan iman Yang tidak pernah Mengalami Apa namanya Pergulatan iman Mereka tidak tahu Apa yang Apa yang kita Gumuli Di saat kita Baru pertama Bertemu Kristus Kita baru Pertama kali Ketemu Sama Sama Pujaan kita Yesus Kristus Semangat dong Wah Mau nya bersaksi Mau nya bersaksi Tapi mereka Gak suka Kita bersaksi Kenapa Karena mereka Gak punya Kesaksian Mereka Gak bisa bersaksi Kesaksian Mereka Cuma Saya beli Saya beli Mobil baru Saya diberkati Dengan rumah baru Saya diberkati Dengan jam tangan baru Ya kan Syukur-syukur Bukan saya diberkati Dengan istri baru Jangan Gimana Kalau Itulah Ya Ya Bersyukur kan Boleh juga Saya juga bersyukur Mobil saya Juga bagus Tapi kalau saya bersaksi Malu Karena penjahat itu Mobilnya Lebih bagus loh Benar Jamil Siapa itu penyanyi dangdut Baru keluar dari penjara itu Penyanyi dangdut itu Dijemputnya Pake Porsche Jangan kita bangga Kita bersyukur Semuanya dari Tuhan Dari hal kecil Saya mah malu Kalau bersaksi Oh saya punya Ditempatkan Di tempat termahal Ya Di San Francisco Itu sebelah saya Satu blok Itu jutaan dolar 30 juta US dollar rumahnya CEO nya Twitter Diketawain Lalu baru ngontrak Diketan tangga gue aja Ngontrak lagi One bedroom lagi Kan malu Ya malu Saya bersaksi Teriak di medsos lagi Ya Jadi kesaksian yang menyenangkan Tuhan Itu apa Berbahagialah Engkau Jika engkau Dianiaya Karena namaku Upanya besar di surga Itu yang menyenangkan Tuhan Ya Nah Di gereja lagi Tuhan berkati aku Kalau diberkati Saya menjadi berkat Semua orang juga bisa Yang membedakan kita Dengan bangsa-bangsa lain Bukan berda Go Pergi dulu Tanda-tanda akan mengikuti Sign and wonder will follow you Nggak punya duit Pergi aja dulu Nanti Duitnya akan mengikuti Bukan pakai proposal nih Sebelum berangkat Proposal dulu Nggak ada di kita Kerjain dulu Ini dari Tuhan Visi dari Tuhan Saya percaya Tuhan Akan memberikan Apa Kecukupannya Jika saudara tergerak Jika saudara tergerak Iya Harus kasih itu halus Katanya Kasih kita ini Penjahat jelas Siapa kita Ya Nah Yang santun-santun Ini kan mengerikan Sekarang ini Semang senturi Santun Kurang santun apa Halus Oh kan Tuhan Yesus lemah lembut Emangnya Eh kecauh apaan Oh bukan Bukan begitu Harus santun Coba lihat yang santun-santun Sekarang lagi dibukakan Hah Ternyata Masalahnya kenapa Tertutup Kalau orang tertutup Ada Ada udang di balik bakwan Kalau orang tidak ada udang Di balik bakwan Akan terbuka Ya Tidak ada Hayden agenda Nah itu Jadi orang kan bersakwa Sangka kemana nih Ya Memang kita harus jadi terang kok Di Di Belanwir lagi Oh Yesus itu Enggak Paulus juga masuk penjara kok Bukan mati konyol Di penjaraan Sekarang saya pun Enggak setuju Dengan semuanya Dengan Abi Dengan Muhammad Kece Saya pun Enggak banyak yang Enggak setuju Tapi biarlah Momentum itu Betul kasih itu Mengampuni juga Tapi standing for the right juga Kalau udah gerejanya Dibakarkan Itu juga Sekarang saya mau tanya gini nih Ini saya pertanyaan Untuk umum ya Pertanyaan untuk umum Kenapa yang banyak Di persekusi itu Murta Din Bukan pendeta Bukan orang gereja Kenapa Murta Din yang di persekusi Kenapa yang banyak Diusir Anak-anak Itu anak Murta Din Ya saya Saya dan Bu Maya disini Ya di We are for Murta Din Ini mengurus Anak-anak Ya mayoritinya Anak-anak Ex-Muslim Kalau dicampur itu Sekitar ada 100 Anak ya Dari kebanyakan mereka Anak-anak ini Masih sekolah 15-16 tahun Itu mereka Diusir dari orang tuanya Karena apa Karena mereka Punya Keyakinan baru Keyakinan barunya Adalah mereka Percaya Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Mereka Mereka Nggak mau lagi Mengikuti sholat Ngaji Atau ikut islam Nggak mau lagi Mereka diusir Mereka dianiaya Mereka diterlantarkan Ini lebih dari 50 anak Yang Kita punya Di WAFM Ya ada lagi Anak-anak yang Memang orang tuanya Udah nggak mau Ya Kenapa mereka Yang dianiaya Kenapa bukan Kristen yang dianiaya Kita yang diincir Kenapa yang Kepalanya halal Itu murtadin Seperti saya Seperti Pak Tony Bu Maya Dan teman-teman lain Yang murtadin Kenapa Kenapa bukan Apa pendeta-pendeta Atau orang-orang Kristen Yang sejak lahir Yang kepalanya halal Ini yang mereka Tidak pernah alami Dikejar-kejar Dianiaya Dipersekusi Dijadikan target Ini yang tidak mereka Yang tidak pernah Mereka alami Perbedaannya Jadi Bukan emosi ya Semangatnya juga Beda Buahnya juga Beda Iya kita Jangan mati Konyol Tapi Persekusi Adalah Kita bangga Di persekusi Karena Rasul Rasul Paulus pun Bangga Di persekusi Berapa kali Dia dipenjara Berapa kali Dia dipecutin Ada kan Dia describe semua Ada kebanggaan Persekan rohani Katanya Puji Tuhan Rohani yang penting Daripada pengecut Fear is not from the Lord Apapun juga judulnya Ketakutan bukan dari Allah Jangan berlindung Dibawa Oh kasih Mengampuni Memberkati Ya katakan Ya diatas Ya tidak Diatas tidak Ya Yesus adalah jalan Satu-satunya No compromise Nah disini ada Disini ada Pak Dadang nih Ya yang mengurusi Anak-anak Anak-anak yang terlantar Anak-anak yang Dari muslim Ya mungkin Pak Dadang juga kan Mantan Mantan Islam Ya mungkin Pak Dadang Eh Pak Dadang Bisa Cerita ke kita Gimana pengalamannya Pak Dadang Waktu Setelah ketahuan Terima Kristus Silahkan Pak Dadang Gak usah buka kamera Gak apa-apa Ya Selamat malam semuanya Selamat malam Pak Silahkan Pak Pertama kali Waktu saya Kenal Kristus Saya tidak Tidak hanya Diusir dari Keluarga Tetapi Diusir dari Pesan tren Dari masyarakat Tuga Dan saya Sempat tidur Di Jalanan Di terminal Karena saya Bingung Mau lari kemana Datang ke gereja Saya ditolak Nah itu dia Astagfirullah Halajim Aduh Aduh Seperti itu Pak Itu yang pernah saya alami Bahkan ada Satu hamba Tuhan Yang mungkin Namanya pendeta Melaporkan saya Supaya saya Tidak diterima Di gereja Jadi ngapain Masuk Mau masuk Mau masuk Apa namanya Mau masuk Kita bukan Kepahitan Kita berbincang Kenyataan Kalau saya tidak Mengampuni Saya tidak di gereja Hari ini Amin Masih ada di gereja Mengampuni Memberkati Karena itu Kenapa pelayanan Yang Tuhan Ijinkan Saat ini Saya lebih fokus Ke orang-orang Yang mutadin Yang terusir Yang teraniaya Sekalipun Saya dalam keadaan Terbatas Tetapi Saya percaya Pada saat kita Punya motivasi Yang benar Untuk kemuliaan Tuhan Dan menomersatukan Tuhan Tuhan pasti tolong Amin Amin Benar Ini anak-anak kita Anak-anak murtadim Kita ini Sebagian besar Itu diasuh Oleh Pak Dadang Kita baru Install Wifi Untuk anak-anak Nanti kita akan Provide PC Untuk anak-anak Mereka butuh Gitar Ayo siapa yang punya Gitar yang tidak dipakai Atau gitar tambahan Silahkan Anak-anak Pak Dadang Gitar Tapi ngirimnya Lebih mahal Daripada gitar Anak-anak asuh Yang dibawa Pak Dadang Itu ada 88 ya Pak Dadang Kira-kira ya Iya Dengan yang kemarin Tambahan dari muslim juga Setiap hari Itu ada tambahan Kebanyakan dari Anak-anak muslim Yang dibuang oleh Keluarganya Jadi Buat teman-teman Teman-teman yang ada di Youtube nih Yang ada di Facebook juga Bagaimana supaya Anak-anak ini Sejahtera Tetap sekolah Kebanyakan anak-anak ini Mereka sudah Tidak disekolahkan oleh Orang tuanya Tapi disekolahkan oleh Padadang Oke Sekolah gratis Tapi kan mereka Butuh seragam Mereka butuh makan ya Pak ya Mereka butuh Alat untuk Bisa sekolah Butuh backpack Pensil Buku Ya Kalau online kan Butuh komputer Butuh Fasilitas Ya Dari mana Dari mana mereka Dari Tuhan Saya tambahkan Ibu Linsi ini Saya bukan Ini Kalau Ibu Linsi Si salah Saya gak akan belain juga Jangankan Ibu Linsi Ya Transparansinya ada Itu aja Transparansi Kalau mau Jadi kalau gak Ya itu Jangan kepada yang Tertutup Tertutup Kan kita gak tahu Jadi WAFM Tidak ada yang tertutup Semua laporan Keuangan itu Terbuka Setiap 3 bulan Sekali Kita ada laporan Apa namanya Board meeting ya Jadi semua Laporan Ministri ini Apa aja Ngerjainnya Ministri ini Ngerjainnya Apa aja Moderator Ngapain aja Apa aja Kita keluarin Apa aja Masukannya Dari siapa aja Kemana aja Larinya keuangan Blah Blah Itu semuanya ada Kita terbuka Saya Tidak mengambil Satu Peser pun Dari Dana yang masuk Semuanya Masuk Ke kantong Murtadin Ya Pak Tony Mandiri Tapi kalau Anak-anak ini Anak ini Yang rentan Mereka mau Apa yang Mereka mau Apa Dan anak-anak Adalah Masa Depan Kita Itu yang Harus kita Highlight Masa Depan Kita Kalau Anak-anak Kita Tidak Proses Dari Dini Dari Sejak Muda Mau Jadi Apa Mereka Saya Nggak Mau Anak-anak Murtadin Ini Jadi Maling Nantinya Jadi Maling Di gereja Maksudnya Jadi Tukang Tilep Saya Nggak Mau Saya Mau Mereka Kerja Keras Mengandalkan Tuhan Kerja Keras Jujur Bukan Tukang Tilep Di gereja Bukan Tukang Makan Persepuluhan Tadi Bu Linsy Bilang Saya Donatur Saya Muka Lirifikasi Saya Nggak Punya Pohon Duit Sudah Kasih Saya Ini Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Di Amerika Itu Kalau Saya Nganggur Ya Saya Dapat Subsidi Nggak Kerja Juga Kenapa Saya Kerja 8 Sampai 10 Jam Saya Sudah Dikasih Tahu Dokter Jangan Kerja Supaya Saya Jadi Teladan Nih Gue Cacat Saya Ini Penyandang Cacat Ya Saya Masih Pakai Disable Plakar Gantung Dekat Itu Oh Kamu Boong Pakai Disa Engap Dokter Di sini Nggak Bisa Boong Saya Mau Kasih Tahu Aku Kerja 8 Sampai 14 Jam Bengkok Untuk Memberitakan Injil Tolong Jangan Ada lagi Minta Proposal Maaf Ya Saya Tidak Menerima Proposal Soalnya Tadi Bulinci Bilang Dia Ratir Nanti Proposal Pada Datang Enggak Saya Sendiri Nggak Minta Proposal Kalau Tuhan Gerakan Saya Kasih Kalau Nggak Dikasih Nah Jadi Kembali Lagi Ya Tolonglah Kembali Lagi Lurus Di sini Wajar Tadi Pekerja Jangan Memberangus Orang Yang Lembu Yang Mengirik Artinya Apa Wajar Pekerja Itu Mendapat Upahnya Tapi Jangan Kita Mencari Upah Nah Itu Jadi Kembali Supaya Lurus 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 Jadi Apa Namanya Jadi Gunjingan Di luar Itu Dengan Ketidak Apa Tidak Transparansi Ya Masalah Muhammad KC Saya pun Banyak Nggak Setuju Dengan Muhammad KC Tapi Saya Lihat Ini Momentum Aja Ya Lihat Positifnya Injil Diberitakan Pada Saat Tepat Kalau secara pribadi Saya banyak Nggak setuju Ya Don't get me wrong Ya Tapi Siapa saya Menghakimi dia Bener nggak Ada seorang Berdoa Kepada Tuhan Yesus Tuhan Saya mengucap Syukur Puji nama Tuhan 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 Yesus Apa kabar Jawaban Yesus Apa Oh Kepala saya Sehat Cuman Badan saya Sakit Badan kita Ini tubuh Kristus Beda Doktrin Saling sesat Menyesatkan Persis Habib Rizik Apa bedanya Dengan Habib Rizik Kan harus Beritakan Ini nih Jalan kebenaran Sirotol Mustakim Ya saudara Mau lewat Ditebus Atau saudara Mau lewat Rambut Dibelah tujuh Atau mau ditimbang Kalau saya Emang Aku aja Kalau ditimbang Hampir sepuluh Hukum Tuhan Pernas Yang langar Timbangannya Juga ruksak Tapi Alkitab Mengatakan Tidak ada Seorang pun Dengan kebaikan Bisa masuk Surga Bagaikan kain kotor Ya terserah Kalau mau ditimbang Silahkan Enggak ditimbang Juga Enggak silahkan Jadi aneh Saya Terus bilang lagi Orang nyanyi di gereja Satukanlah Hati kami Saya nyanyi Satukanlah Dompet kami Wah Seperti Tuhan ini Sesat Dibilang sesat Dikisah para rasul Dimana gereja yang berkenan Dipada Tuhan mereka Menjual Barang-barangnya Dikumpulin Satu kandah Dompet kami Hati kami Belum Bersepakat Apalagi dompetnya Gue rugi Ini ada yang Raise hand Ini Abu Dazarah Silahkan Dibuka Maikah Shalom 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 Alaikum Saya David Bu Ini Bagi saya Sangat dilema Sekali Karena apa Setiap Saya di gereja Saya minta izin Ini curhat Apa Curhat hati saya Setiap di gereja Selalu Mengatakan bahwa Kita harus memenangkan Banyak jiwa Dan kita harus Memberitakan Inilah Yang bikin saya dilema Sebenarnya Dilemanya kenapa Setiap Orang Yang Sudah menerima Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Tapi apa tanggapan Para Apa Pentinggi-pinggi gereja Berdiam sendiri Terus Contohnya Seperti Para murtadin Yang sudah Ditinggal Dan Dikusir Oleh Orang tuanya Terus Dipersekusi Apa tanggapan Mereka Selama ini Tidak ada Inilah yang Bikin saya dilema Terus Apa Tujuannya Untuk mengatakan Di saat Dimimbar Mengatakan Kita harus Memenangkan Banyak jiwa Dan kita harus Memenangkan Injil Apa motivasinya Apa Tujuannya Mereka juga Nginjil Tapi Nginjilnya Bukan keluar sana Yang diinjili Dari gereja lain Diinjilin Iya Diinjilin Jadi Jemaat baru Stok lama Stok lama Jadi makanya Jadi ribu Itu 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 yang Bikin Bikin saya Dilema Di situ Makanya Mohon Mohon ya Saya ingin Supaya Suara Suara saya ini Bisa disampaikan Sampai ke telinga-telinga Para pendeta Maupun para Petinggi gereja Kenapa Karena ini Ini Tertulis Boleh Boleh Saya Bacakan ya Di dalam Di dalam JOSKEL 34 Ayat 10 Demikianlah Firman Tuhan Beginilah Firman Tuhan Allah Aku sendiri Akan menjadi Lawan Gembala-gembala itu Dan aku Akan menuntun Kembali Domba-dombaku Dari mereka Dan akan Memperhatikan Memperhentikan Mereka Membalakan Domba-dombaku Gembala-gembala itu Tidak akan Terus lagi Membalakan Dirinya Diri Akan Melepaskan Domba-dombaku Dari mulut mereka Sehingga Tidak terus Lagi menjadi Makanannya Jadi ini Yang bikin saya Rinding Kalau setiap Mendengar Memenangkan Banyak jiwa Memberitakan Injil Tapi Tidak ada Motivasinya Tidak ada Tujuannya Terus Tidak ada Perhatiannya Sama sekali Terhadap orang-orang Yang sudah menerima Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Itu sih Pak Kalau Terus Saya Terima kasih Ada firman Ini Ini Kenapa Kenapa Saya Dan Bu Maya Dan teman-teman Lainnya ini Memiliki Wadah We are For Murtadin Karena Saya melihat Anak-anak Terutama Anak-anak Yang masih Remaja-remaja Mereka Tidak punya tempat Mereka Ditolak oleh Gereja Mereka Mau ke Gereja Ditanya Kamu Kamu kan Islam Namanya Sudah Muhammad Depannya Kok kamu Di gereja Ngapain Ditolak Diusir Nama Kalau sudah Nama Islam Diusir Ini gereja Gimana sih Mereka Doa Untuk Tadi seperti David komplainnya Memenangkan Jiwa Tapi Tuhan Ini Tuhan Yang memenangkan Jiwa Bukan mereka Bukan gereja Yang menangkan Jiwa Tuhan sendiri Yang menangkan Jiwa Giliran mereka Mau masuk Ke gereja Ke rumah Tuhan Diusir Tidak diterima Karena Nama mereka Masih Muhammad Masih Siti Masih Aisah Masih nama-nama Islam Ini Jangan nanti Bu Linsi Ngarang-ngarang Lagi Kita baca Aja Di Yohana 10 Ayatnya 11 Yohana Yohana Nanti kita Ngarang-ngarang Lagi Ngegosip Kita ada Bukti Kalau gosip itu Nggak ada Diadakan Yohana 10 Ayat 11 Sampai 14 Coba tolong Yohana Yohana Kepahitan Tuhan Sudah Tidak Tidak terima Takut Takut Mereka Nah sekarang Dengan Mohamed Kece Itu Kasus Mohamed Kece Aja Tambah Ngeri Lagi Kan Katanya Oh Jangan jadi Preman rohan Katanya Saudara halus Kasar Pasti Dianiaya Ada tertulis Ada waktunya Kau akan Dikucil Itu kata Yesus Mereka yang Membunuh Engkau Akan Mengatakan Aku berbakti Kepada Allah Katanya Karena apa Tidak mengenal Bapak Dan anak Tugas kita Mengenalkan Bapak Dan anak Bukan di kalangan Sendiri Beritakan Kepada Bangsa-bangsa Oh di kalangan Sendiri Saya cek Di searching Nggak ada Untuk kalangan Sendiri Nggak ada Ayatnya Nah Kan aneh Jadi Itulah Mudah-mudahan Ya Menjawab Tapi lagi David Pak Dadang Yang ingin Disampaikan Sampaikan aja Apa sih Penatnya Kalau Kalau saya sih Kalau saya sih Udah cukup Cuman Yang saya Harapkan Mohonlah Gereja Berdik Dua kali Gitu Kalau bisa itu Dilindungi Gitu Jangan Jangan Diusir Yang Yang Gangga Kayak Gimana Gitu Apalagi Yang Yang dikatakan oleh Pastur Pak Tony Itu Saya setuju Itu Saya Sangat setuju Sekali Bahkan Kalanama itu Bagi saya Pribadi Itu Ada Ada Masalah Sama sekali Yang Nama-nama Murtauddin Yang Diusir Terus Yesus Bagi Tuhan Diusir Terus Ada Lagi Yang Bilang Kalau Mau Nginjil Belajar Dari Orang Kristen Aduh Saya Belajar Sama Orang Saya Yang Lebih Hebat Benar Nggak Berapa Orang Gereja Menangkan Pada Tidur Pas Belajar Kepada Orang Tidur Pada Tidur Semua Gue Jadi Tidur Juga Emang Tidur Enak Tidur Benar Gue Juga Jadi Tidur Juga Lama Lama Jadi Koma Mati Suri Nah Lihat Dari Buahnya Saya Banyak Hal Orang Saya Nggak Percaya Tapi Saya Lihat Buahnya Teknik Penginggilan Oh Karena Mereka Tidak Sekolah Teologi Katanya Wow Tidak Excuse Me Tidak Sekolah Teologi Ya Yang Suka Teologi Itu Di Jaman Yesus Akhli Master Akhli Taurat Hapal Di Luar Kepala Ya Bukan Teologi Harus Belajar Teologi Lihat Buahnya Bahkan Lagi Dibilang Mirtadin Mimpi Itu Bukan Dari Tuhan Baunya Yesus Kayak Apa Ada Ayatnya Sekarang Lagi Di Kairos Tuhan Diberikan Vision And Dream Kemarin Saya Dari Pakistan Dari Turki Anak Anak Berbubuat Dari Qatar Ada Tertulis Jangan Jangan B Alkitabnya Padahal Ngakunya Sajanan Jangan Jangan Kalau Nggak Baca Alkitab Masa Di STH MTH Lagi Pasti Jangan Jangan Beda Alkitabnya Nggak Tau Sudah Ada Tertulis Baunya Kayak Apa Waduh Kalau Ustaz Sobat Kan Dia Blind Dia Nggak Ngerti Kan Ya Ada Jin Kapi Katanya Ya Karena Dia Belum Ngerti Nah Ini Kita Udah Ngerti Kok Waduh Ngeri Jadi Kembali Kadang-kadang Kita Yang Menghalanginya Gereja Sendiri Ya Bukan Dismangit Biarlah Rohmu Menyala Nyala Tuh Lagunya Begitu Ini Dikasih Blanwir Lagi Dipadamkan Rohnya Belajar Daripada Aku Lu Udah Lebih Baik Daripada Gue Lu Belajar Bukan Masalah Teologinya Buahnya Saya Sekolah Di Malaysia Saya Diberkati Saya Bilang Sama Raymond Raymond I'm Blessed In This School Kamu Jangan Ngomong Begitu 20 Tahun Lagi Kamu Datang Kalau Kamu Bawa Banyak Jiwa Kamu Memuliakan Tuhan Melakukan Amanat Agung I will Proud Of You Jangan Baru Lulus Udah Proud Lulus Dari Sekolah Teologi Bukan Berarti Apa Apa Buahnya Apa Dulu Ini Dari Sri Handayani Di Media Banyak Gembala Yang Asli Dari Kristen Sejak Lahir Hanya Mencari Aman Demi Kedudukan Bener Ya Dari Ibu Maya Mungkin ada Yang mau Disampaikan Untuk Gereja Nanti Abis ini Kepada Saya ingat Tadi Bicara Tentang Kasih Waktu Pertama Kali Saya Dengar Firman Tuhan Saat Itu Saya Masih Islam Pendetanya Bilang Gini Kasih Lah Musuh Berdoa Untuk Mereka Yang Mengenai Kamu Firman Itu Mengiang Yang di Kepala Saya Mengganggu Sekali Dalam Hati Wow Ternyata Ajaran Kristen Saya Ngomongnya Ajaran Kristen Ajaran Kristen Itu Mulia Agung Luar Biasa Saya Terkagung Kagung Tuh Ternyang Di Kepala Saya Tapi Ketika Saya Menjadi Kristen Wow Sulitnya Saya Melihat Kasih Sulit Banget Saya Menemukan Kasih Baik Di Tempat Kerja Yang Mayoritas Orang Kristen Di Gereja Kebanyakan Orang Kristen Itu Apa ya Sombong Egois Selfies Money Minded Gengsi Itu loh Tidak sesuai Dengan Firman Tuhan Jadi Sulit Sekali Saya Mencari Toladan Dari Harusnya Kita Yang Orang Baru Saat Itu Orang Baru Mendapatkan Toladan Contoh Contoh Tapi Sulit Sekali Jadi Inilah Saatnya Harusnya Pandemik Ini Menjadi Pukulan Bagi Gereja Gereja Untuk Memperbaiki Diri Mengkoreksi Diri Ada Apa Ini Karena Di masa Pandemik Ini Kita Semua Menjadi Saksi Betapa Banyaknya Orang Orang Dari Luar Orang Islam Yang Berbondong Menjadi Ikut Yesus Bukan Hanya Di Indonesia Bahkan Di seluruh Dunia Kita Melihat Luar Biasa Kita Memang Sibuk Dengan Pekerjaan Tetapi Kita Melihat Karya Tuhan Yang Luar Biasa Jadi Saya Semakin Kagum Dengan Tuhan Tuhan Kita Ini Memang Tuhan Yang Hidup Beda Dengan Tuhan Kita Kita Udah Sakit Udah Golek Tetap Kita Gak Mendapatkan Gak Mendapatkan Kesembuhan Orang Di sekitar Kita Juga Gak Peduli Gak Ada Yang Doain Tapi Kita Di Kristen Ini Kalau Kita Sakit Kita Punya Masalah Kita Didoain Bersama Sama Itu Hal Hal Yang Kita Tidak Dapatkan Di Doa Ini Saya Ini Bahasa Roh Dari Pagi Siang Dan Malam Di Uber Kadang Gak Ketahan Lagi Ngigo pun Ibu Yang Bangunin Saya Kamu Tadi Ngigo Ngigo Apa Bahasa Roh Ya Tapi Jangan Dipamer Pamer Bahasa Roh Kesaksian Kesaksian Utang Bayar Dulu Ya Bahasanya Rohani Kelakuannya Rohana Kan Iya Biar Kita Bukan Bahasa Roh Yang Ditonjolkan Kita Bahasa Roh Tidak Lebih Suci Daripada Karunia Buah Roh Yang Kita Harus Tanjolkan Bahasa Bukan Bahasa Roh Nah Iya Mahatma Gandhi Bilang Begini Kalau Saya Lihat Semua Buku Yang Ada Di Dunia Saya Akan Memilih Bayi Bawah Kalau Saya Melihat Telah Dan Semua Manusia Yang Pernah Di Dunia Saya Melihat Yesus Tapi Pada Saat Saya Melihat Orang Kristen Saya Nggak Mau Jadi Orang Kristen Nah Wah Itu Menemplak Saya Tadi Labih Itu Mahatma Gandhi Itu Perlu Dengerin Ya Nah Tapi Saya Melihat Biarlah Dengan Ini Proses Juga Tembok Tembok Itu Sedang Dihancurkan Denominasi Saya Sedikit Keberatan Dibilang Agama Kristen Karena Apa Yesus Nggak Pernah Bikin Agama Dia Hakim Bagi Semua Bangsa Ya Yang Bikin Agama Itu Sejarah Gereja Jadi Katolik Katolik Keprotesan Perang Persis Persis Dengan Mereka Itu Dari Dari Protesan Pindah Persis Juga Perang Lagi Pecah Lagi Karena Jemaatnya Dia pindahkan Komoditas Jadi Terbagi Dua Dari Baptis Ke Pentecostal Perang Lagi Karena Perangnya Bukan Apa Karena Komoditinya Pindah Ke Apa Nah Memang Tuhan Sedang Memulihkan Biarlah Dengan Media Ini Tuhan Sedang Menghancurkan Karena Apa Roh Allah Sedang Mencari Orang-orang Yang Mengasihi Dia Mengasihi Dia Kalau Orang Yang Mengasihi Tuhan Akan Melakukan Hidupnya Akan Dirubah Seperti Yesus Bukan Seperti HRS Persis Nah Ini Satu Lagi Saya Itu Berdoa Sama Tuhan Tuhan Saya Mau Minta Bule Kok Dikasihnya Cina Tuhan Salah Dengar Ya Ya Namanya Ini Kan Dari Pagi Siang Dan Malem Apalagi Pandemik Lu Lagi Lu Lagi Waktu Saya Pulang Teman SD Saya Bikin Reuni Eh Nggak Salah Tisi Tony Katanya Dari Dulu Di Eropa Tujuh Tahu Di Australia Eh Buntut Buntut Cina Cina Juga Ngapain Amerika Jangan Jangan Dia Ciluk Ciluk Cina Lucu Kaya Banget Bukan Ciluk Istri Saya Cica Cina Cantik Istri Cica Itu Yang Saya Saksikan Kalian Tahu Dari Jalan Burang Rang Ujung Sampai Jalan Burang Rang Dari Ujung Semua Orang Cina Gue Hajar Dari Kecil Itulah Tuhan Saya Yang Merubah Saya Yang Dulu Saya Benci Saya Kasihi Dari Pagi Siang Dan Malem Lu Lagi Apalagi Pandemi Ada Perubahan Ya Itulah Yang Mengikut Yesus Transformasi Begin With Me Baru Kita Bisa Mentransformasi Others Orang Lain Karena Ada Transformasi Juga Dan Kita Akan Merubah Dunia Karena Dimulai Kalau Kita Nggak Transformasi Nah Di gereja Masih Ada Yang Tionghoa Yang Hwana Oemah Hwana Hali-hali Oemah Makan Babi Dulu Halam Sekalang Halum Katanya Nggak Boleh Ada Hordeng Pemisah Bagaimana Kita Memenangkan Dunia Di gerejanya Masih pada Ribut Ya Saya Ngomong Begini Ayo Kita Punya Apa Punya Fokus Kepelayanan Udah Selesailah Sesat Menyesatkan Tuhan Akan Memulihkan Gerejanya Aneh Saya Khotbah Tidak Tidak Ada Di Alkitab Janji Iman Marah Tuhan Bilang Jangan Berjanji Kalau orang Maunya Janji Komitmen Silahkan Bahasa Inggrisnya Seed Faith Tapi Hampir Semua Denominasi Pake Janji Iman Tuhan Bilang Jangan Berjanji Kecuali Kamu Wah Kalau Kita Ngajari Halo Janji Iman Jemaat Nggak bisa Janji Masuk Neraka Siapa Tanggung Jawab Kita Menitanya Masuk Surga Masuk Neraka Jemaat Ini Dari Pemimpinnya Kok Kita Ngajarin Janji Kalau Dia Mau Berjanji Silahkan Beli Janji Iman Kita Buat Gereja Eh Gerejanya Udah Dapet Ini Kejadian Di Amerika Gereja Udah Jadi Udah Kembali Gerejanya Pendetanya Ada Another Woman Apa Duitnya Dibalikin Lagi Kagak Malah Yang Dapat Itunya Ke Itu Yang Kejadian Ngeri Ya Bukan Saya Gossip Kalau Gossip Tidak Ada Di Adain Kalau Klarifikasi Ini Juga Nah Ini Yang Terjadi Ada Nggak Ayatnya Berilah Mereka Dengan Suka Cita Kalau Kamu Ngasih Jangan Kaya Tukang Parkir Waduh Ya Nah Itulah Tapi Kembali Lagi Saya Juga Disini Saya Datang Disini Pake Mobil Butut Honda 97 Kesaksian Saya Hot Mas Saya Sama Gara Gara Saya Jadi Supir Uber Luxury As Kas Saya Beli Mercy Pada Saat Saya Ganti Mercy Banyak Gereja Ngundang Saya Apa Bedanya Hot Mas Saya Dulu Sekarang Gara Gara Mobil Butut Saya Nggak Diondang Terima Logikanya Wow Logikanya Sampai Saya Ikuti Aja Kan Seharusnya Gak Boleh Begitu Don Mobil Butut Apa Gara Saya Pakai Mercy Itu Kan Kerjaan Juga Saya Jadi Baru Diondang Aneh Mudah-mudahan Terjawab Kalau mau telepon saya kan gampang Cari saya, telepon aja Jadi saya ngerti, kalau saya salah Saya tuh gampang Tiap hari juga saya Ngaku dosa kok dihadapan Tuhan Hancur nanti saya dikaitkan Karena gak ada yang baik yang bisa saya serahkan buat Tuhan Gak ada yang bilang Dengan apakah Aku balas, saya emang gak berani Gak bisa saya balas Yang terbaik Yang ada, gak ada yang baik Buat kita kerenkan Tuhan Tuhan mau berdaulat Talenta kita, skill kita Tuhan mau pakai, suka-sukanya Tuhan Jangan jalan sendiri Silahkan Kalau ini gak berhenti Berhenti Mungkin ada yang mulai sampaikan Abar nafas mungkin Tadi saya lihat masih ada gak bar nafas Udah keluarnya Saya cari Mungkin dari Pak Hari Pak Hari ada Tina Buka aja mikrofonnya Pak Dadang silahkan Pesan untuk gereja Pak Dadang Ya, shalom Terima kasih Tadi Ibu Fungsi dan Pak Tony Salah satunya Salah satunya yang menolak Orang-orang yang dari Murta Din Orang-orang yang memang perlu ditolong Ya, bukan kita minta tolong juga Itu kewajiban saudara kok Masa saudara aja Ya, itu kewajiban gak usah makan ini Anak-anak rohani lagi Bukan anak fisik aja Kan gak ngerti Dikasih firman yang keras Nah, susah juga Ya Ayo Tuhan Yesus mau datang Jangan minum bubur lagi Makan bubur lagi Jawabannya apa? Pak Tony gak tau Gigi gue udah ompong nih Gue udah tua Ya, itulah gereja tua Masih kakau ingat waktu di kisah Bersama di gereja tua Itu bukan langur rohani Dirohani ikan lagi Acara di gereja Ya, gereja tua gitu Bisa makan yang keras-keras Makanya minum bubur Makan bubur terus Susah juga sih, Pak Gereja tuh Kenapa, Pak Dadang? Gereja karena Ya, gereja Memang-memang tidak semua ya Gereja seperti itu Ya, tidak semua Juga bagian gereja-gereja Yang memang sangat peduli Responsif gitu ya Tetapi itu yang pernah saya alami Bahkan waktu saya mau menikah Itu sangat-sangat dipersulit Baik dari gereja Baik dari pemerintah Sipil Catatan sipil gitu Karena nama saya kan Muhammad Dadang Ismatullah ya Jadi Mau gak mau Nama saya tuh harus dibuang Baik depannya Baik belakangnya Harus nama Dadang aja gitu Jadi kayaknya Lebih gampang masuk surga Daripada masuk gereja Masuk surga gampang aja Cuman ngaku doang Dia langsung masuk surga Masuk gereja Banyak syaratnya Banyak syaratnya Lalu mengenai pelayanan Anak-anak ini juga Saya setuju dengan Pak Troni dan Ibu Maya Gitu ya Saya minta maaf Ini juga klarifikasi Supaya tidak ada Apa ya Kesalahpahaman Kami dalam melayani Anak-anak Sebagian besar Murtadin Baik Pemuridan gitu ya Di Kalimantan Ada lima tempat Pemuridan Selain di Sini Suaranya kok berisik ya Ya Suaranya kok berisik ya Kalimantan Lien Mas kali suara kipas Oh kontek tuh Gak ada bu Masih Konek Konek tuh tadi Suaranya kipas Tadi kayaknya kipas nih Lanjut lanjut bu Ya Jadi saya Selain disini Memang ada Beberapa Di Kalimantan Ada lima tempat Khusus pemuridan Orang-orang Dari Murtadin Bahkan ada yang dulu Khusus tanda Untuk ke Afganistan Gitu saya sempat kirim Videonya Kalau gak salah Ke ibu maya Ke siapa gitu Gitu ya Nah Di dalam Hal ini juga Kami tidak pernah Ambil keuntungan Gitu Setiap uang Uang yang masuk Saya memang Ya Tujuan untuk Misalnya Seperti anak-anak Yang untuk bayar sekolah Ya saya langsung Bayarkan Semuanya Apa ada Yang tercisa Untuk pribadi saya Karena itu Haknya mereka Ya Enggak Kita juga Betul kata Pak Dadang Betul kata Pak Dadang Apa enggak Semuanya gereja Begitu Ya saya juga Orang gereja Loh Ya Saya juga Orang gereja Saya ini direktur Daripada salah satu Gereja di Amerika Ya Saya berbicara Kepada saya Kepada saya juga Ya Dan saya pun harus Bertobat Kalau ada kekurangan saya Nah Kalau ada yang tersigu Puji Tuhan Karena firman itu Pedang Ya puji Tuhan juga Gitu ya Kan ini bukan Menurut saya Semuanya dasarnya Firman Tuhan Nah ayo Sama-sama menuai Ya enggak semua Betul kata Pak Dadang Ya Pak Dadang juga Jangan kecil hati Memang Pekerja itu Dapat layak Dapat upahnya Kan Itu juga firman Tuhan Layak Wajib Kewajiban Orang Bukan meminta Kalau meminta Lain lagi Orangku yang benar Tidak meminta Orang benar Tidak minta roti Bukan orang benghar Pak Dadang Ya orang benar Nah orang benar Jadi kalau ada yang Minta-minta Itu enggak benar Banyak juga Yang kaya juga Minta-minta Jangan yang miskin aja Yang kaya juga Banyak minta-minta Jadi kembali lagi Kita Dengan artah-kata lain Kita enggak klarifikasi Waktu Saya Khotbah di Full Gaspo Di Pasar Baru Sama di Tomang Itu kumpulannya Orang-orang kaya Konglomerat kan Ya Masukin ke Facebook Ada juga Yang ngomong Wah Si Pastor Tony Sekarang menanya Konglomerat katanya Dulu kan menanya Orang hina Dan orang miskin Eh Justru orang kaya Yang harus dilayani Karena yang susah Masuk surga itu Orang kaya Supaya dia masuk surga Kalau orang miskin Makan gampang Ya Namanya udah miskin Didoain Bertobat Orang sakit Gampang Udah sakit Gampang Orang kaya Yang susah masuk surga itu Dengan Perhatikan baik-baik Hati yang tulus Jangan orang kaya Kuduskan Sucikan Jangan berharap ke dia Ya Ya salah ya Tangking aja Dulu ada 700 juta loh 20 tahun yang lalu 25 tahun yang lalu Pak Tony Rehabnya Saya ada dana nih 700 juta Katanya Dari luar negeri Saya ada opsi Why not kan Waduh Bener juga nih Berkat Ya Eh Dia punya salah Dengan Anak rohani saya Saya bilang Jangan bilang si Pastor Tony Nanti ditengking Hilang 700 juta Nyampe juga Ya salah ya Tenggara aja Saya salah Hilang 700 juta nya Puji Tuhan Masih hidup juga Gak ada 7 juta juga Itu namanya integritas Nah Kalau sekarang Anak-anak rohani saya Pada lihat Lihat Saya juga udah lupa Hilang ke Ibu Dayang Bunda-bunda Saya gak pernah lupa Itu konglomerat Katanya Bos lagi donatur Saya 80% Ditengking sama si Pastor Karena apa Pakai money power Ya ini kan urusan Tuhan Eh saya bilang Keluar lu Bukannya saya tidak Menghargai donatur loh Orang baik itu Kita harus hormati Tapi jangan Kamu baik Ada udang dibalik bakwan Ada MLML nya Ya Kalau mau ngasih Ngasih aja Mau ngambil lagi Ambil lagi Silahkan Tuhan kita kaya raya Di sorga Gitu aja Nah itulah Carilah kerajaan Allah Dahulu dan kebenaran Itu kan yang rame Yang punya kerajaan Allah Itu orang miskin Dan orang hina Saya bukan sombong Ini realita Saudara boleh lihat track saya Pada saat saya melihat Melayani orang kaya Dan orang miskin Orang miskin Dan orang hina Orang kaya Ngejar-ngejar saya Maaf ya Bukannya saya sombong Kita gak Gak boleh ngejar-ngejar Orang kaya Terkutuk Terkutuk Mengandalkan manusia Ya Nah Iya Pak Tony katanya Saya kirim jiwa Seneng dong Mau dikirim jiwa Waduh berbunga-bunga Silahkan Bu Silahkan Mana anaknya Nanti tiga minggu lagi Emang dimana anaknya Di penjara Eh di penjara Eh di penjara lu kasih jiwa Nah itu Tapi mengucap syukur sekarang Dengan Dengan proses ini Ya Kita berharap Benar-benar kepada Tuhan Gitu aja Kan dulu kita gak ngerti Nah Gak semua nih Di tempat ini juga Udah melewati Lewat kita Ya Iya Baru kemarin Apa Kesaksian Di satu Subscriber terbesar Besoknya Telepon saya Pastor Ya Saya diusir sama istri saya Eh Kan lu kesaksian bukan di channel saya Waktu itu memang gak punya channel juga Nah tanya dong sama dia Benar-benar Iya Saya diusir Di sidang Abang saya Ambil kesaksiannya aja Betul gak Follow up dong Ya Disuruh kesaksian itu peperangan rohani Pulang-pulang kan Dihipi saya sama bininya Gak boleh dibikin komoditas Dijual Eh bukan dijual belikan Kan tanggung jawab You bawa Ke channel you Untuk bersaksi Gara-gara bersaksi di channel anda Jadi Apa Jadi masalah Saya sama Tembel Edan Yang kewalahan nih Udah pada bersaksi Di Aniaya Saya kirim ke Bulinsi Bulinsi itu kasih Rumah Sehingga Kita lagi yang repot lagi Bukan kita komplain Itulah salib yang harus kita panggung Bikul Kita hanya mengeluarkan realita Ya Realita dan firman itu bukan menurut saya Firman Tuhan ya dan amin Ya Tidak Tetapi Walaupun Apapun tetap firman Tuhan Rugi ya rugi Katakan iya diatas iya Tidak diatas tidak Nah Itu Jelas aja simple lah Itu aja Ini saya mau denger Sedikit nih dari Pak Hari Pak Hari Masih disitu Pak Hari Pak Hari Iya bu Iya ya Ada yang mau disampaikan Pak Hari Dari pembicaraan kita Terutama untuk gereja yang menolak kita nih Pak Gereja sekarang itu sudah terlalu Ini ya apa namanya Manusiawi ya Eh manusiawi ya Duniawi gitu ya Jadi itu pemikirannya untuk ke arah yang rohani itu Lebih sulit seperti mencari Apa ya Betul-betul harus mencari apa yang baik dan benar itu Harus diusahakan gitu Itu memang Apa Dari dalam sendiri Terjadi banyak Perubahan Dibanding kalau kita baca Gereja mula-mula di kisah para rasul Di surat-surat paulus gitu loh Jadi itu sudah banyak sekali pergeseran gitu Itu yang Yang apa tuh Gimana ya Jadi sulit gitu loh Oleh karena itu memang benar kita Memang harus mencari orang-orang yang ini Seperti Tuhan itu Turun dari surga mencari mutiara tuh Ya kita juga ternyata harus mencari mutiara ya Siapa ini yang gereja yang adalah mutiara gitu loh Mutiara dalam lumpur Benar Kita di dalam lumpur semua Benar-benar Itu karena Yang konsisten Dalam firman itu Itulah yang sebenarnya Yang benar-benar merepresentasikan Tuhan Dan itulah orang-orang yang Yang bersinar gitu loh Cuma Kita kudu cari gitu Karena itu orang-orang yang Yang berkenan di hadapan Tuhan tuh jarang Serius jarang Gitu loh Jadi memang Dari kacamata Tuhan sendiri memang Tuhan mencari orang-orang seperti itu Dari diri kita sendiri juga Kita juga justru juga mencari-cari mereka Gitu loh Karena mereka tuh nyebar gitu Bukan di satu gereja Gitu Dan belum tentu orang besar Belum tentu banget gitu loh Jadi itu Sama-sama mencari Tuhan mencari kualitas manusia gitu loh Dan yang bisa bersinar Yang bisa seperti garam Itu standar dia tuh tetap Gitu loh Tetapi ya Kita tahu sendiri ya Apa Pergolakan di dalam seperti apa Lalu tekanan di Indonesia seperti apa gitu Itu mungkin membuat mereka bergeser Mungkin ya gitu loh Sedang diuji Pak Hari Bener Ya kembali lagi Kembali lagi Jangan ngomong hikmat lah Oh Apa namanya nih Asusastri Itulah Asusastri Pentakosta ketiga Saya gak anti dengan itu Ya memang sudah tertulis Ya Pada saat Rasul pun ketakutan Pada saat Rasul ketakutan Mereka berdoa Sampai ruangannya bergoyang Maka penuhlah dengan roh kudus Setelah itu apa Dengan berani memberitakan firman Kalau penuh ruangan roh kudus Bahasa rohnya ayam Digembar-gemborkan Saya bahasa roh dari pagi siang malam Ya Buahnya mana Ayo dong beritakan injil Kalau penuh dengan roh kudus Ya Orang yang penuh roh kudus itu Dan mulutnya gak bisa ditahan Nyeros-yeros terus Nah Orang Itu tandanya Dan orang bertobat Itu bukan dengan penginjilan Kita pandai Apa Merangkai kata-kata Dengan teknik penginjilan Saya pernah sekolah di Hagai Institute di Hawaii The Best Evangelist School Ya Yang dikirim ke sana itu Hamba-hamba Tuhan yang berdampak Ya Dari injil di jalan Sampai nginjil di lift loh Masuk lift ke ting Berapa menit coba Memberitakan ini Kita diajarin Tanpa kau roh kudus Nothing Tapi bersama roh kudus Doa salah-salah aja sembuh Oleh bulir-bulir aja ke semua Bukan Karena roh kudus itu bergaul dengan hati yang hancur Alah Ini doanya bukan bulir-bulirnya Bilur-bilurnya Jadi doa yang benar begitu Iya di sekolah teologi baru diajarin Puji Cuhan Puji Cuhan 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 colong Oh gini Salah gue doanya Salah aja pada sembuh Salah aja pada bertobat Apalagi benar kan Harusnya begitu Kita akan masuk ke sesi akhir Yaitu Terakhir kata terakhir untuk gereja Kalau dari saya Buat para pendeta Gereja-gereja Jangan tolak murtadin Kenapa? Karena murtadin adalah jiri payah Yesus sendiri Yesus sendiri yang menjamah mereka Bukan kalian Bukan karena kalian Bukan karena pendeta Bukan karena gereja Kami bertobat Kami menerima Kristus Karena saya juga murtadin Tapi karena Yesus sendiri yang menjamah kami Yesus sendiri yang memilih kami Kami tidak lahir dari keluarga Kristen Atau besar di keluarga Kristen Kami lahir Kami dibesarkan Dari keluarga yang tidak percaya dengan Yesus Dari Islam Tapi karena jamahan Yesus Kristus Karena kerja Yesus Kristus sendiri Kami bisa melihat Yesus Kami bisa menerima Yesus Kalau Anda menolak kami Murtadin Itu sama halnya Anda menolak kerja Yesus Karena kami adalah buah Yesus Yesus itu sendiri Saya berharap Pak pendeta Gereja-gereja Jangan juga menghakimi Murtadin yang teraniaya Yang dipenjara Itu sudah menjadi nubuatan Di dalam Alkitab Bahwa mereka akan dianiaya Karena namanya Mereka akan diusir Mereka akan dibenci Nah sekarang nubuatan buat Anda mana? Yang saya tahu nubuatan buat Anda Ada di Ezekiel 34 Kalau Anda tidak bisa melakukan hal-hal yang tertera di Ezekiel 34 Tuhan Yesus sendiri yang akan mengambil umatnya dari tangan kalian Pesan saya juga untuk gereja Dan teman-teman Kristen Mari kita dukung Murtadin Kalau mereka salah Jangan dijudge Jangan dihakimi Bantu mereka Ajarkan mereka Mana yang benar Apa yang seharusnya Kalau kita lakukan Lakukan dulu baru ngajar Lakukan dulu baru ngajar Jangan ngajarin orang Dia sendiri gak dilakukan Berikan contoh buat kita Tapi kalau Anda tidak bisa mencontohkan kepada kita Bagaimana menginjil Jangan Seperti Pak Tony Jangan ngajarkan Berikan contoh kepada kita Kami anak-anak Murtadin Melihat dengan kepala Bukan hanya mendengar Seperti anak kecil Anak kecil melihat contoh dari orang tuanya Bukan hanya mendengar Buat gereja Para pendeta-pendeta Yang menolak Dan pernah menolak Murtadin Atau yang akan menolak Murtadin Jangan salahkan kami Kalau Tuhan Membekukan Anda Jadi mati suri Tidak berbuah Tidak berbuah Buah-buah roh yang kita lihat Pesan-pesan Buat Murtadin Buat kawan-kawan Murtadin Jangan patah semangat Kalian diusir Kalian dianiaya Kalian dipersekusi Kalian di penjara Itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Artinya kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan Berbahagialah buat mereka yang dipersekusi Buat berbahagialah buat mereka yang diusir Yang miskin Berbahagialah karena mereka sudah mengerjakan tugas Dari Tuhan Yesus Kristus Jangan patah semangat Jadilah Paulus-Paulus tahun 2022 Jadilah Paulus-Paulus modern Kita berdoa dulu Nanti Ibu Linsy tutup doa Terima kasih Tuhan Jadilah Paulus-Paulus Jadilah Paulus-Paulus Engkau Allah yang kudus Tanda-tanda Ternyata Hujan hadir Telah tiba Allah sedang Melawat Umatnya Ladang telah menguning Siap untuk dituai Banyak tua menanti Landangan kita Duailah Duailah Sekarang Nyatakan kemuliaannya Atas segala bangsa Biar kuasanya Dinyatakan Melimpa Bangkitlah gereja Tuhan Pandang sekelilingmu Generasi Generasi ini Selamatan Ya Tuhan Ini doa Nyatakan Nyatakan Belaskan Sihmu Nyatakan Belaskan Penyakuanmu Atas segala bangsa Biar kuasanya Dinyatakan Melimpa Bangkitlah gereja Tuhan Pandang sekelilingmu Generasi ini Selamatan Ya Tuhan Ini doaku Generasi ini Selamatan Selamatan Ya Tuhan Ini doa Generasi ini Generasi ini Selamatan Ya Tuhan Ini doaku Bapak ini kami Tuhan Di hadapan kami ladang telah menguning Siap untuk dituai Bahkan hampir busuk Tuhan Karena penuainya kurang Kami minta kepada engkau Tuhan Bangkitkan gereja mu Karena sesungguhnya banyak pekerja Kami tidak mau menuai Tuhan Tuhan kami tidak merasa lebih Tidak merasa semuanya karena kasih dan anugerah Kami berani karena roh kudus Bukan karena kedagingan kami Tuhan kami juga mengampuni Ampuni tubuh Kristus ini Tuhan Ampuni Tuhan Kami tidak merasa lebih baik Dan tidak merasa lebih benar Semuanya karena kasih dan anugerah Kalau kami mengungkapkan ini Tuhan kau tilih ke hati kami Tentunya kami Mengampuni Saudara-saudara kami gereja Karena itu adalah saudara kami Karena firmanmu mengatakan Barang siapa mengasih alanya Tetapi membenci saudaranya Adalah pendusta Kerinduan kami Tuhan bangkitkan gereja mu Bersama-sama Kami tidak berkompetisi Kami tahu panggilan kami masing-masing Kami tidak berkompetisi Tuhan Kalau ada iri hati diantara kami Termasuk kami juga tegur Tuhan Tegur Tuhan Karena dimana ada iri hati Disitulah ada kekacauan Tuhan Oh Allah roh kudus Mari Tuhan pada saat ini Kuasai kami Kuasai kami Biarlah kau sucikan hati kami Tuhan Tulus Tuhan Supaya kami melihat Allah Dan kau sedang mencurahkan rohmu Karena Karena roh kudus penuh dengan kuasa Dan kau akan menerima roh kudus Jika Kuasa jika roh kudus turun atasmu Kau akan jadi saksiku Di Jerusalem Judea Samaria Sampai ke ujung bumi Tuhan biarlah kau tempelkan Tuhan Barak yang kau ambil sepit Turunkan serapim-serapim Untuk ambil Barak Dengan sepit Dibaitmu Tempelkan ke bibir kami Sehingga kami kudus Karena kau berseru Siapa yang ingin kuutus Ini kami Tuhan Utus kami Kami tidak mau mengajarkan Tapi kami mau jadi pelaku Firmanmu Tuhan Kami mau jadi teladan Tuhan Bangkitkan gereja-Mu Tuhan Di saat pandemi ini Dunia akan tenggelam Kami akan bangkit Dan menjadi terang Dan orang akan datang Beruyun-duyun kepada terang-Mu Tuhan Lelah kami Tuhan Berargumen Saling bersikut Menyikut Dan kau akan Datang segera Pada saat tubuh Membersatu Tuhan mari pada saat ini Have mercy Have mercy Tuhan Sungguh kami beria-ria Karena panen akbar Ada di hadapan kami Kami akan Mengebalikan talenta kami Biarlah engkau Sebagai raja kami Berdaulat penuh Dalam kehidupan kami Keluarga kami Pelayanan kami Apapun yang kami lakukan Tuhan Kami ini hanyalah Hamba-hamba-Mu Yang tidak berguna Di hadapan-Mu Kami hanya melakukan Apa yang kau Ingin lakukan Oh Tuhan Begitu banyak yang ingin Kami naikkan Kami tahu Apapun yang kami lakukan Buat engkau Tidak akan pernah Membalas kasih-Mu Kami sadar akan Kekurangan kami Tuhan Tapi kau Pilih hati kami Kami ada di sini Karena kami mengasihi engkau Yes We do love you Lord We'll do everything To please you Apapun kami akan Lakukan untuk Menyenangkan hatimu Ajar kami Tuhan Menyenangkan hatimu Dengan caramu Karena kau berjanji Apa yang tidak ada Di pikiran kami Apa yang tidak ada Di hati kami Apa yang tidak pernah Kami dengar Itulah yang kau sediakan Bagi orang-orang Yang mengasihi engkau Ajar kami roh kudus Menyenangkan engkau Mendengar suaramu Dan melakukannya Begitu banyak Ingin kami naikkan Tapi kami percaya Kau sedang Menyendengkan Telingamu Mendengar Dupa yang harum Mendengar Kesaksian yang menyenangkan Hatimu Karena kami dianaya Ya Tuhan Engkau tidak melihat Kekurangan kami Karena engkau sudah mati Di kayu salim Begitu banyak Ingin kami naikkan Tapi biarlah Tuhanku Sebentar kami akan Ditutup Ibu Linsy akan Menutup Sebagai Gemala di We are for Murtadin Dan pujilah nama Silahkan Linsy Bapakku yang di surga Berkahilah kawan-kawan kami Yang ada di sini Yang ada di zoom meeting ini Tuhan Berkahilah kawan-kawan kami Juga yang ada di youtube Dan di facebook Tersenyumlah kepada mereka Tuhan Dan berikanlah mereka Anugerah yang luar biasa Dan shalom Yang dari engkau Bapakku yang di surga Biarkanlah kami menjadi Contoh Bagi kawan-kawan kami Di gereja Di kekristenan Tuhan Kami menyebarkan injil Bukan karena kami sok jago Tapi karena hati kami Membara penuh kasih Penuh cinta Kami bersemangat Tuhan Terima kasih Tuhan Persekusi yang kami rasakan Yang kami alami Sudah engkau nubuatkan Dan itu adalah Menjadi perjalanan Iman kami Tuhan Semoga persekusi kami Menguatkan kawan-kawan kami Murtadin yang lainnya Dan memberikan kekuatan Satu sama lain Kami tidak sendiri Bila mana ada engkau Tuhan Anak-anak kami Yang membutuhkan Perlindungan Bantuan Tuhan Biarkanlah mereka datang Kepada kami Biarkanlah kami Melepaskan lelah mereka Tuhan Biarkanlah kami Memberi mereka makan Bapakku yang di surga Kami kembalikan Semua ini kepadamu Di kakimu Tuhan Dalam nama Yesus Amin Amin Kita ketemu Minggu depan lagi Amin Amin Amin